Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang pertanakan, perikanan, dan juga pertanian Untuk rekan-rekan semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, jangan lupa like, komen, share untuk rekan-rekan lainnya Rekan-rekan semua, pada kesempatan hari ini, tanggal 20 Agustus 2021 Saya akan secara resmi memulai kembali secara serius Ternak ayam kampung, skala kecil, skala rumahan Untuk usaha sampingan di sela-sela kegiatan utama saya Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan semua untuk membahas 3 hal Yang berkaitan dengan hal ini Yaitu mengenai jumlah ayam Kemudian jumlah kandang Dan strategi yang akan saya terapkan untuk menjalankan Usaha sampingan ternak ayam ini Yang pertama, yaitu mengenai jumlah ayamnya Kita akan memulai usaha sampingan ini Dari 0 Tetapi bukan 0 kecil, saya menyebut 0 besar Karena Kita mulai dengan modal ini Yang pertama ada DUC Selesai brooding Usia kurang lebih 15-20 hari Ini kita dapat dari tetangga Jadi kita beli harga 6.000 rupiah kemarin Jumlahnya ada 9 ekor Nah ini keadaannya Jadi ini modal awal kita Kita punya Yang kecil 9 ekor ini Nah ini 9 ekor ya Usia 15-20 hari Yang pertama Kemudian Kita juga Punya yang sudah agak besar Di kandang ini Kita punya 19 ekor Usia sekitar 2 bulan Ini juga kita Kemarin beli dari tetangga juga 1 ekor DUCnya Harga 6.000 Kemarin kita dapat Dan ini 19 ekor Masih itu dan sehat Sudah Masuk modal PUR 10 kg Target masih ada 9 kg lagi Yang akan kita habiskan Untuk Pemeliharan ini Karena memang 1 ekor DUC Akan kita jatuh 1 kg PUR Selebihnya akan kita Maksimalkan dengan Pakan-pakan yang gratis 19 ekor ya Usia sekitar 2 bulan Kemudian Kemudian Tidak sebentar Kita lihat Dulu Nah ini dia Penampakannya Alhamdulillah Agak sehat-sehat semua Yang sudah mulai Bisa besar 9 ekor 9 ekor Ditambah 19 ekor Kemudian kita Punya disini 3 Ini betina Semua 3 ekor Sekitar usianya Sekitar 3 Sampai 4 bulan Kurang lebih Ini 3 ekor Dan rencananya Ini akan kita gunakan Untuk indukan Ini akan kita besarkan Untuk indukan Kemudian kita punya Lagi disini Juga sama Itu Seukuran dengan itu Ini juga betina Rencananya juga Akan kita gunakan Sebagai bakal indukan Sementara Sebelum kita punya Yang lebih bagus Jadi kita punya Bakal indukan Yang akan kita siapkan 4 ekor Mudah-mudahan Nanti sehat semua Sampai Dia bisa bertelur Dan berkembang dia Kemudian kita punya Disini ada 1 ekor Calon kejantannya Ini indukan kejantan Akan kita gunakan Nantinya Kalau sudah besar Nah itu tadi Untuk modal Ayamnya Yang sudah ada Ya Anggap saja Kita sudah belanjakan Sebegitu Jadi ada 9 ekor Di usia 19 ekor Usia 2 bulanan Kemudian ada 4 ekor Itu Betina Untuk Calon indukan Kemudian ada 1 ekor Jago Ini Calon jago Yang akan kita gunakan Untuk Indukan jantan Nah itu modal Yang kita punya Ayamnya Dari posisi 0 Pada tanggal 20 Agustus Tahun 2021 Kemudian Kandangnya Kandang Kita punya 1 2 tingkat Kemudian Ini 2 tingkat Juga Ada 2 Kemudian Di bagian sana Ada 1 Kandang isolasi Kemudian ini Ada 2 tingkat Juga Kemudian Yang di sana Ada 2 tingkat 1 2 3 4 5 Ada 5 Kandang Yang Kita miliki Di awal Nah ini nanti Akan kita sesuaikan lagi Sekarang kandang yang terisi Ada 1 2 3 4 5 Ada 5 Kemudian yang belum terisi Ini 1 2 Ini kandang bawah ini Ada 2 Kandang isolasi Kemudian 1 3 4 Nah Kemudian Strateginya Seperti apa Strategi untuk Memulai Usaha sampingan Karena ayam Skala rumahan ini Pertama Yang saya akan Targetkan Adalah Memenuhi kandang Jadi Ayam-ayam ini Akan kita pelihara Sampai besar Kemudian Dari Ayam-ayam tersebut Nanti akan kita Usahakan Supaya kandang ini Nanti pull dulu Jadi Kalau nantinya Kalau kita masih punya Stock dari lingkungan Untuk DOC Akan kita tampung Terus Sampai kandang ini Semua terisi Sekarang ini Tapi atas Masih belum Kemudian itu Yang bagian atas Masih belum Target pertama Kita isi semua kandang Sampai ada Yang diumbar Nah yang diumbar itu Nanti yang akan kita lepas Atau yang akan kita jual Itu target pertama Kemudian setelah target ini Terpenuhi kandang semua penuh Nanti akan kita Selama itu juga Akan kita seleksi Untuk Calon-calon indukan Yang akan kita gunakan Jadi Kalau kita dapat Calon indukan yang bagus Akan kita tahan Dan sisanya Akan kita Lepas Atau akan kita jual Itu untuk strateginya Setelah nanti Kita punya indukan sendiri Indukan yang memang Benar-benar sesuai Dengan kriteria saya Nanti Landscape ini Akan kita ubah kembali Buat Supaya ada space Untuk Indukan Kemudian Selebihnya Nanti kalau Kapasitas sudah Lumayan Penuh semua Akan kita lepas liar Ke Alaman belakang Ke kebun belakang Jadi Untuk target Secara globalnya Saya akan Integrasikan Karena ayam Kelarumahan ini Dengan Kebun kakao Di belakang rumah Jadi yang besar Nanti akan kita Lepas Akan kita Pelihara Secara Tradisional Dengan Umbaran Yaitu Di Kebun kakao Di belakang rumah Nah itu Nah itu rencana saya Mulai Hari ini Saya akan Aplikasikan Karena Dari kemarin Kemarin Saya sudah Bicara Banyak sekali Mengenai Peternakan ayam Dan nyatanya Kondisi kandang saya Juga seperti ini Kosong Tidak ada isinya Maka dari itu Saya akan Mengajar Rakan-rakan semua Yang mau bergabung Yang mau Mulai Ternakan ayam Bisa mulai Barang saya Sekarang ini Saat ini juga Kita mulai Dan akan Kita ikuti Tahap demi tahap Apa yang saya Lakukan Sehingga Rakan semua Nanti bisa Menjalankan Ternayam Secara mandiri Intinya Target yang paling besar Adalah Integrasi Dengan Pertanian Dengan Modal yang terbatas Kita bisa Memaksimalkan Pendapatan Oke Saya rasa Itu Saja dulu Untuk update Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk rekan semua Terima kasih Selamat menonton Video saya Sampai selesai Sampai bertemu Pada video berikutnya Selamat menonton Untuk peternak Indonesia Terima kasih Sampai jumpa